Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan pemungutan suara ulang di 15 TPS. Rekomendasi itu dikeluarkan lantaran ada temuan banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak punya formulir A5 diperbolehkan untuk ikut memilih. Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Surya F.I. Trimen mengatakan 15 TPS yang direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang tersebar di 5 kabupaten kota, yaitu di Bukit Tinggi, Solok Selatan, Sijunjung, Pasaman, dan 50 kota. Sementara rekomendasi itu berdasarkan penelitian dan laporan dari PANWAS di tingkat Kelurahan dan Kecamatan tentang banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki formulir A5 namun bisa memilih. Dari data yang kita kumpulkan ada sekitar 15 TPS di Sumatera Barat yang akan direkomendasikan oleh PANWAS LU Kecamatan berdasarkan penelitian dan pemeriksaan PANWAS LU Desa dan Kelurahan atau pengawas TPS dan kemudian masih ada beberapa TPS lagi yang sedang dilakukan penelitian dan pemeriksaan sampai saat ini terkait dengan rekomendasi untuk...